Wahai Muhammad, tidak bisa tidak tugas Abu Talib akan beralih kepada aku Maka katakanlah kepada aku, bagaimana keadaan Abu Talib sekarang yang telah selama ini menjagamu dan melindungi Nabi SAW mengatakan, huwa finnar, beliau di neraka dengan air mata berlintang Jadi yang mulai mengatakan, jadi perlindungannya selama ini, pengorbanannya selama ini Apa yang dilakukan untuk selama ini, tidak bermanfaat baginya Kalau kita ini mau sembarangan mengatakan, siapa yang berhak masuk surga dan tidak Kepada teman-teman yang punya pemahaman pluralisme, kalau saja surga itu ada untuk perbuatan baik Maka yang paling layak masuk surga nomor satu adalah Abu Talib Kalau surga itu cukup diraih hanya dengan menjadi orang yang berbuat baik, berakhlak baik, melakukan perbuatan kebajikan yang besar Maka sesungguhnya, orang yang paling berhak masuk surga itu adalah Abu Talib Tapi apa kata Nabi SAW, huwa finnar, beliau di neraka Karena sesungguhnya Anda mengikuti lomba, lombanya lomba lari sampai finish paling duluan Tapi kalau tidak mendaftar, Anda kena disqualifikasi Dalam beramal sholah juga sama Dalam beramal sholah juga sama Kita melakukan amal kebajikan begitu besar, tetapi kemudian kita tidak membereskan pendaftaran kita Disqualifikasi itu terjadi Maka betapa pentingnya pendaftaran lomba ini Sesungguh sepanitianya Dia yang menilainya Ini betapa pentingnya tauhid Betapa pentingnya kemudian Membersihkan diri kita Dari penghambaan kepada selain Allah SWT Dan betapa pentingnya mengikuti itibah kepada Muhammad SAW, hamba terbaik Yang paling mentauhidkannya Karena syurga tidak cukup diraih dengan perbuatan baik Hatta orang yang sudah mendaftar lomba Melakukan kebaikan, kebajikan Setinggi mungkin Itu tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam syurga Sehingga Nabi SAW mengatakan Sungguhnya tidaklah seorang hamba Mendapatkan karunia syurga Allah dengan amal-amalnya Para sahabat mengatakan Tidak pula aku ya Rasulullah Tidak pula aku, tetapi sungguh Allah merahmati hambanya Rahmat Allah SWT Sebab Mau beramal seperti apapun di kehidupan dunia ini Kalau ditimbang dengan kenikmatan Yang dianugerahkan Allah kepada kita Belum cukup Belum balik mudah Bahasa Jawanya belum bakbu Belum dapat Kita ini beramal salah sebesar apapun Untuk membalas segala nikmatnya Allah SWT Anda suruh membayar nafas Anda suruh membayar detak jantung Anda disuruh membayar bagaimana Alveoli dalam paru-paru bisa Mengikatkan oksigen ke dalam darah Anda disuruh membayar bagaimana otak Bekerja Anda disuruh membayar bagaimana Suara ini masuk ke telinga Melalui suatu sistem Dia masuk ke dalam kepala kita Di otak kita Dia olah menjadi informasi Yang kita pahami Anda disuruh membayar Lisan yang bergetar Bergetar saja kemudian Mengeluarkan suara Huruf-huruf yang begitu jelas Dan bisa ditangkap manusia yang lain Anda disuruh membayar Mata yang kemudian Karena cahaya masuk ke dalamnya Kita bisa melihat alam selesai yang indah ini Mau bayar pakai apa Amal selesai macam apa Yang bisa kita ngurup Untuk membayar itu semua Tidak ada Tidak cukup Sama sekali Sehingga memang Beramal selesai ini Semata-mata sebagai seorang mu'min Untuk meraih rahmatnya Allah Ridha ya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia sudah ridha Kalau dia sudah merahmati Maka Itulah yang menjadi jalan keselamatan kita Itu yang menjadi jalan keberuntungan kita Di luar itu Tidak selamat Tidak beruntung Jadi betapa Kerdilnya orang yang menganggap Surga begitu mudah digapai dengan Amal-amal kebajikan orang Sehingga dengan Eten yang mengatakan Ibu Teresa masuk surga Paus Yohannes Paulus II masuk surga Siapa lagi masuk surga Subhanallah Kata kita sendiri Tidak bisa memastikan diri Menjadi pehuni surga Salafus salih Dikatakan oleh Imam Hassan al-Basri Mereka kalau ditanya Apakah engkau mu'min Mereka memilih diam Kenapa Menjawab ya Mereka takut Allah menganggapnya sebagai dusta Menjawab tidak Lebih bahaya lagi Tapi kalau kita ditanya Apakah engkau muslim Ya Karena perintah dalam Al-Quran Fakulishhadu Bianna muslimun Maka katakanlah Saksikan oleh kalian Bahwa kami ini orang-orang muslim Muslim itu identitas Yang harus kita tampakkan Muslim itu identitas Yang harus kemudian kita Teguh pegang erat Tetapi menjadi mu'min Ditanya apakah engkau beriman Itu salafus salih Jumhur mereka Tidak berani menjawab Tidak berani menjawab Karena itu seperti Seakan-akan menjawab Apakah engkau penghuni suruh Bagaimana orang merasa aman Hasan Al-Basri tanya Apakah engkau Khawatir bahwa dirimu itu munafik Sampai engkau setiap kali Ayat tentang nifak Disebut engkau menangis Dengan tangisan yang sangat menyayat hati Hasan Al-Basri menjawab Bagaimana aku tidak khawatir Pada sesuatu Yang bahkan Umar bin Khattab Khawatir Tentang dirinya Berada dalam nifak Maka jangan mudah-mudah Kita menyebut orang sebagai Munafir Jangan mudah-mudah Kita mengatakan orang sebagai Dalam dirimu ada nifak Dan sebagainya Jangan mudah-mudah Jangan mudah-mudah Jangan mudah-mudah Terima kasih.